Intro Sebanyak 2.687 penumpang arus balik libur tahun baru 2019 yang menggunakan jasa angkutan KM Kelut tiba dan memenuhi terminal pelabuhan Banda Deli. Hal ini dikarenakan masa liburan telah usai terutama bagi para anak sekolah yang sudah memulai aktivitas belajar mengajar. Ribuan penumpang yang tiba dari Batam menuju belawan untuk kedatangan perdana mulai padat. Walaupun jumlah penumpang yang diangkut KM Kelut belum melebihi kapasitas dari batas dispensasi yaitu 3.164 penumpang. Jasa angkutan milik perusahaan KTP Elni akan kembali bertolak ke belawan menuju Batam dengan membawa penumpang sebanyak 3.160 orang penumpang. Kedatangan penumpang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tampak petugas keamanan yang berada di areal melakukan pengamanan untuk mengawasi ribuan penumpang yang tiba dan sebaliknya akan berangkat ke Batam. Kepala PT Pelni Cabang Medan Firdaus mengatakan pihaknya telah menjalankan tugas dalam pelayanan arus balik untuk usai libur natal dan tahun baru. Untuk jadwal pada tanggal 5 hingga 7 dan 9 Januari 2019 dari belawan menuju Batam akan menjadi puncak arus balik karena usai libur. Belawan ke Batam rata-rata penumpang kita sudah 3.160. Yang dari Batam ke belawan? Yang dari Batam turun sekitar 2 ribuan. Jadi belum mencapai, seluruh mencapai, masih dibuat kapasitas. Gimana Bu, sebagai Kepala Pelni, kepada penumpang ini apa harapannya Pak? Ya harapannya memang hari ini kan, memang hari untuk berdana arus balik dari belawan di Batam. Turut hadir Sugeng, Kepala Syah Bandar Utama Belawan beserta jajarannya, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan beserta jajaran, TNI Angkatan Laut, Beya Cukai, Karantina Belawan, dan Pelindo 1. Cabang Belawan. Dari Sumatera Utara, Parasawran, Sitorus Triberata TV, Salam Triberata. Jangan lupa, 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 J